selamat pagi di pertanahan jadi karena baru saja dibangun jadi peralatan disini memang benar-benar baru juga ini ruang apa awalnya pak? ini ruang pemilai ini apa penimbangan? penimbangan mesin pres jadi sampah yang sudah selesai dipilah ya pak ya sampah yang sudah selesai dipilah baru dimasukkan ke sini ke ini mesin mesin pres mesin presnya aktivitasnya kalau yang para melakukan pemilahan sampah dan sebagainya itu itu setiap hari atau gimana pak? kita kadang-kadang kan hari hari kamis saja karena memang kita buka Jumat itu untuk sedekah sampah Jumat sedekah sampah yang dari masyarakat ngantar ke sini? dari kantor utamanya oh dari kantor lah dulu lah dari kantor-kantor utamanya di sini setelah diperas hasilnya seperti apa pak? ada gak? sudah ada yang dijual buah ini ini yang kotor ini jadi dari tingkat ini kurang diminasi kalau sudah nasi kalau masih kotor ini ini hasil apa ini? ini anu eikobrick yang pencacah mana pak? pencacah ini pencacah lah jadi hasil cacahan ini yang kotor-kotor itu nanti dimasukkan dilelehkan kalau di rumah sakit ada juga itu pak tapi mereka ngikut ke insinerator yang buat ngebakar sampah mendis jadi kalau di sini nanti ada beli itu ya mesin untuk peleleh plastik ya biar bisa bikin paving block kalau ini mungkin inovasi kita jadikan campuran asfal mungkin bisa bisa juga ya pak ya jadi utamanya kan yang ini dulu habis itu ke proses yang inovasinya kalau yang memang banyak sih kalau dari jawa yang sudah jadi biji plastik itu banyak juga peminatnya tapi kapasitas kita kesehatannya itu belum terpenuhi nggak apa-apa karena volume-nya jadi sedikit Pak bank sampahnya ini sampah-sampahnya dari masyarakat atau perkantoran Haji kalau di sini khusus? bank sampah unit yang bank sampah unit dari masyarakat dari masyarakat itu baru ada bank sampah unit nanti itu khusus dari bank sampah unit yang dari bank sampah unit kita bank sampah unit ada berapa pak? banyak banyak-banyak tapi yang paling yang aktif ngebak sedikit aja paling selatan karena di jauh-jauh juga kalau langsung ke pengepul biasanya pengepulnya sudah berada juga betul berarti ini palingin-palingin selatan aja kita bersaing ini harganya jadi kalau di toko mereka langsung dijemput oleh pengepulnya dari bank sampah unit itu ke sini langsung dibeli kayak gitu oleh pengelola dari bank sampah induk sendiri ini oh gitu dan harganya bersaing dengan langsung yang tengkulak yang langsung ambil itu ya pak ya betul belum menjajak yang ke tingkat pengukur yang makanya bersaing harganya bersaing disitu yang kardirma yang kita mengalami ini kertas kardirkan sudah penyak diambil kan nah itu pasaran keluarnya belum ini 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 baru mau ditaruh dimana ini pak kemarin sudah banyak waktu yang kita tantau adiburan kelebihan mungkin ada sekolah ada sekolah ada di atas itu kita bantu juga tahun ini temen dua sekolah yang masuk provinsi eh tahun tadi dua sekolah yang masuk provinsi apa adiwiata adiwiata provinsi di sini apa itu SMP1 SMP1 Jua dengan SMP3 Batumandi SMP1 Jua dan SMP3 Batumandi adiwiata masuk provinsi ini ini mau dikasih kemana bak-bak sampah ini lagi belum di belum direncanakan ini pengadaan baru yang perubahan yang perubahan berapa unit kalau yang 120 liter itu 70 set 70 set 5 tempat sampah itu yang agak besar 240 liter 30 set yang kayak gitu yang 5 kayak gini 1 set demikian adalah laporan kami dari Bank Sampah Induk Balangan yang berada di lingkungan dinas lingkungan hidup terima kasih